Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa selamat malam dan senang sekali saya Mirnawati Beladona kembali hadir di News TV Online Kekuatan untuk terus berjuang sebetulnya tidak dapat atau tidak sulit untuk didapatkan hanya dengan melihat senyum di wajah ibu maka sebuah kekuatan besar akan kita dapatkan Selamat hari ibu untuk kita semua dan seputangan juga yang meriah saya berterima kasih sekali sudah hadir di studio salah satu perempuan hebat ya toko perempuan di Maluku Utara ini dia narasumber terbaik pada malam hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari ibu untuk narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini bersama saya tentunya Ibu Nurlela Sarif beliau adalah anggota DPRD Kota Ternati yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak pendidikan kesehatan dan kepemudaan selain politisi beliau juga adalah seorang akademisi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara program studi ilmu komunikasi selamat malam ibu selamat malam Mbak Mirnawati iya baik luar biasa apa kabar sehat ya Alhamdulillah sehat selamat hari ibu untuk semua ibu-ibu di Kota Ternati dan Provinsi Maluku Utara baik kita malam hari ini akan membahas tentang isu ya dan ini memang sudah terjadi di kalangan remaja dan ini marak sekali dan sangat memprihatinkan ibu ya terkait dengan istilah lebih gaulnya ngelem jadi mereka mengkonsumsi lem ya dengan cara menghirup dan yang saya ingin tanyakan yang pertama kepada ibu ini saya langsung aja ya to the point aja ke ibu nih belum adakah yang perda-perda ya tentang lem ini untuk mungkin ibu bisa menjawab yang pertama mungkin sampai sudah ada meme atau tiktok di kalangan anak-anak saya dapat kirim ya dari apa namanya netizen saya dikirim ada tiktok yang no miras tapi yes untuk lem bayangkan itu tiktok yang sekarang mulai marak ada di kalangan anak-anak muda ternate berarti kondisi lem ini kan terjadi bukan hanya di dunia nyata tapi secara netizen juga mereka mulai karena era perkembangan teknologi jadi ini juga sudah mulai marak nah menarik karena pertama saya terima kasih untuk News TV Online sudah mengajak kami untuk diskusi hari ini dan temanya kaitan dengan ternate darurat lem khususnya untuk anak dan kemaja kenapa kami katakan demikian karena memang sebenarnya kita sudah punya perda kita sudah punya perda perda itu nomor 11 tahun 2017 perda itu yang menginisiasi adalah DPRD sebagai hak inisiatif dari fungsi legislasi tahun 2017 saya ingat persis kami menginisiasi perda itu kebetulan waktu itu kami sebagai ketua pembentukan badan peraturan daerah jadi kita sudah memproteksi sejak dini bahwa kaitan dengan penyalagunan, peredaran dan pencegahan narkotika psikotropika dan jad adektif lainnya itu sudah harus sedini mungkin kita proteksi di kota yang orang cintai ini agar tompe anak-anak, tompe masyarakat tidak lagi terlibat dan kecanduan terhadap barang haram ini yang pentingnya sangat merusak masa depan, sangat merusak tompe kondisi sumber daya manusia dan lain sebagainya ternyata sudah harus menyatakan perang terhadap bahaya narkotika, psikotropika dan jad adektif dan itu kami inisiasi di tahun 2017 yaitu perda nomor 11 tahun 2017 ini sudah ada kalau memang dari 2017 Ibu ini sesuai data yang saya dapatkan 5 tahun sebelakang, 5 tahun kemarin itu para remaja sudah memang mengkonsumsi lem apakah itu memang tidak dijalankan atau bagaimana? nah ini yang sebenarnya menarik pertanyaannya dan perlu kita jawab juga jadi kan ada beberapa tupoksi ya bagaimana fungsi DPRD, fungsi eksekutif dan fungsi meditatif jadi ini sebagai sebuah lembaga yang harus berkoordinasi nah dari sisi legislatif sudah memproduksi peraturan daerah tetapi kita akui kalau kita evaluasi secara keseluruhan seorang PPRDA ini memang lemah di konteks implementasi banyak perda-perda kita yang baik yang diproduksi dengan begitu luar biasa tapi kelemahan diimplementasi saya ambil contoh salah satunya terkait dengan perda nomor 11 tahun 2017 ini yaitu pencegahan penanggulangan terhadap penyelagunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan gelap adektif lainnya perda ini sudah mendapat penghargaan dari BNN badan narkotika di tahun 2018 lembaga DPRD mendapat penghargaan karena menginisiasi perda ini dan dia pertama kali satu-satunya di Indonesia Timur kota Ternate yang menginisiasikan perda ini nah berselang waktu 2021 tahun ini bahkan Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 karena melihat darurat kedaruratan terhadap narkotika nah artinya bahwa apa yang kita lakukan ini kita sudah prediksi jauh-jauh hari tetapi perda ini harus ada dukungan, ada daya dukungnya nah karena kan ada beberapa implementasi perda yang harus bersinergi dengan dinas terkait, dengan lembaga terkait, ada penguatan apa langkah teknisnya tapi kita belum punya peraturan wali kota semenjak pembentukan perda tersebut kami mendorong Pak wali kota waktu itu Almarhum Haji Burhan Abdul Rahman agar segera mendorong adanya peraturan wali kota namun belum terbentuk sampai saat ini nah ini upayanya kami lihat mudah-mudahan di pemerintahan Pak Tauhid dan Pak Jasri mudah-mudahan ada respon positif dan sekedar kami informasikan tadi kita sudah ada rapat koordinasi dengan BNN dan sejumlah mitra terkait yang berkepentingan dan dorongannya kita akan segera mendorong pemerintah untuk membentuk peraturan setingkat peraturan wali kota ibu Niela ditahan dulu saya ingin menyatakan satu hal lagi terkait dengan kemarin berita ya bahwa ibu dan juga Pak Mungkeraja ya, Kasapol PP Kasapol PP, benar, Kali Kota Tarnate nah, setelah menjaring Raja teman-teman, adik-adik ya, remaja yang menggunakan lem ya, di sejumlah tempat terpisah nah, itu kan didata lalu dikasih pembinaan setelah itu dipulangkan ke rumah betul apa yang didata dan pembinaan seperti apa? iya, jadi ada banyak pasal yang belum kita implementasi kayak saya bilang tadi contoh, misalkan di dalam amanah perda nomor 11 tahun 2017 ini bahwa daerah kita ini harus punya pusat rehabilitasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tapi amanah peraturan darah itu belum ada memang itu problem Kakak Widda karena kenapa saya bilang problem? soalnya anak-anak ini mau dicimanakan BNM juga tidak punya fasilitas rehabilitasi yang memadai ya kalau kondisi ini kami kebetulan turun langsung kami terjun langsung kita lihat langsung di lapangan dan ini bukan kasus yang pertama dari beberapa kasus yang kami langsung berhadapan dengan anak-anak dan masyarakat tersebut ketika mereka ditemukan oleh PNK Satwa PP koordinasinya bingung anak-anak ini mau dibawa kemana karena kan rata-rata masih di bawah umur memang ada juga yang dari luar pulau Ternate yang masuk ke sini tapi ada sebagian besar yang memang asli anak-anak kota Ternate nah begitu mereka ditangkap mereka digerbek nah akhirnya bingung koordinasi dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetapi kan mereka hanya sifatnya konfling nah karena tidak ada juga ruang rehabilitasi akhirnya anak-anak seusia remaja ada yang SD ada yang SMP ada yang SMA ini harus mau tidak mau dibawa ke kantor polisi bagaimana secara fisikis secara mental mereka kan mereka ini kan masih butuh banyak pembimbingan butuh yang namanya kita memberikan pendampingan dan juga memberikan edukasi ya kita harus melindungi mereka anak-anak ini undang-undang perlindungan anak juga mengisyaratkan bahwa negara daerah harus melindungi anak-anak kita jadi kita belum lihat dari konteks apakah ini cenderung dipiring atau dari sisi masuk di dalam ranah hukum tetapi perlindungan terhadap anak ini harus kita terdepankan tapi problemnya kan fasilitas kita tidak miliki yang tadi saya katakan rehabilitasi medisnya rehabilitasi sosialnya padahal DPRD jauh-jauh hari sudah memproteksi ini agar sudah supaya hal ini ada tapi memang kita tidak saling menyalahkan namun karena adanya peningkatan kasus terjadi dan ini sudah bukan lagi kita harus berdiam diri ini sudah Ternate ini sudah darurat saya sepakat dengan apa yang diketemakan oleh tema malam hari ini sehingga butuh langkah cepat butuh langkah tegas dari pemerintah kota Ternate agar mau dikemanakan anak-anak ini mau diapakan anak-anak ini karena isyaratnya kan proses pencegahan itu ada tiga pencegahan secara primer pencegahan secara sekunder dan pencegahan secara tersier nah dari tiga proses pencegahan ini ada korelasi dengan misalkan satuan lembaga kemasyarakatan dengan satuan pendidikan kalau anak-anak yang masih di ranah sekolah misalkan kewenangan pemerintah kota SD dan SMP juga paut berarti mereka ini dihentikan sementara dari pihak sekolahnya tetapi mereka di counseling mereka dilakukan rehabilitasi tadi setelah pemulihan mentalnya fisikisnya dipastikan bahwa kondisi selama proses rehabilitasi mereka ini baik baru mereka disalurkan lagi kembali ke sekolah itu amanah peraturan daerah kita dan saya ingin menanyakan sebahaya apa sih menteri plan dan dampak pengaruh terhadap anak-anak kakak kemarin saya turun langsung saya PR mata muka luar ya saya hampir mau menangis kenapa saya mau menangis karena lem ini kan digunakan untuk sepatu lem sepatu buat bangunan saya lihat sendiri mereka taruh di dalam plastik mereka masukkan di dalam plastik di dalam plastik terus dihisap jadi waktu kejadian itu anak-anak itu hidungnya masih dalam kondisi merah terus matanya terlihat lagi memang ada kenajat adiktif yang membuat mereka lagi kecanduan lagi asik lah pikiran mereka lagi istilah kalau orang ternatia bilang lagi tarah di badan pikiran mereka lagi flying nah jadi pada posisi itu saya lihat bekas hisapan lem yang ada itu bayangkan lem itu sampai kering habis artinya kan secara logika saya langsung masya Allah langsung hati saya langsung tergerak kok bisa seperti ini lem yang tadinya bisa untuk ditempel untuk perekat untuk kok dihisap dan masuk ke dalam tubuh kita dan terkonfirmasi tadi oleh ibu dokter Wirda waktu hadir dalam rapat FDP dengan DPRD tadi bahwa sangat membahayakan sangat membahayakan untuk organ tubuh untuk indra jadi nanti dia kalau sekedar hisap hirup itu untuk mempengaruhi tingkat kesadaran tetapi kalau memang sampai masuk ke dalam organ tubuh itu bisa sampai menyebabkan kematian kalau DPRD sudah meletakkan fondasi bahwa kasus ini sudah menjadi kasus darurat bagaimana kita lihat respon eksekutif kan DPRD fungsinya menyuarakan mengaspirasikan mendorong nah kalau eksekutif merasa bahwa ini juga sudah darurat otomatis akan dibentuk semacam tim tim koordinasi tim kerja meskipun wali kota sudah menentangani tim kerja kaitan dengan kota tanggap narkotika dan psikotrotika serta jat adektif lainnya nah leading sektornya ini harus bergerak misalkan apakah kota Ternate segera membentuk yang namanya pusat rehabilitasi atau kota Ternate akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi kan sebenarnya pemerintah provinsi ini juga didorong oleh BNF harus punya tempat rehabilitasi sudah pernah ada tempat rehabilitasi ini dari tahun 2016 tapi tidak berjalan berarti ada rekomendasi atau ada permintaan dari kota Ternate melalui Bapak Wali Kota agar gubernur segera membentuk yang namanya pusat rehabilitasi yang ada di kota Ternate sehingga ada wadah dulu begitu ada kasus anak-anak ini tidak bawa di Polres karena secara mental berbeda ini bukan kasus kriminal kalau dari sisi kualitas kasusnya ini masuknya tapi ini menjadi jika bakal pintu masuk anak-anak bisa membuat tingkat kriminal yang lebih tinggi contohnya misalkan karena mabuk lem atau mabuk narkotika dan cat adeptif lainnya mereka bisa mencuri mereka bisa kenakalan remaja sampai setingkat seksualitas dan kejadiannya terjadi kemarin kasus yang di emangga dua yang heboh itu kan sebenarnya ini juga gangster-gangster yang juga kemarin sempat ditemukan salah satu dan beberapa orang di dalamnya adalah mereka juga penghisap lem jadi celah untuk masuk daripada perilaku-perilaku menyimpang ini akan ada perilaku-perilaku lainnya yang sebenarnya ranah daripada pinak-pidana dari sisi kenakalan dari sisi kriminalitas ini akan lebih meningkat lagi terlepas dari seorang politisi dan juga akademisi ibu adalah seorang ibu orang tua saya ingin bertanya bahwa kepada ibu bagaimana sih peran orang tua untuk anak-anak agar tidak masuk ke dalam jurang yang menyesatkan seperti ini jadi memang rata-rata anak-anak seperti ini saya inventarisir datanya ada yang anak P.R.P ada yang anak guru bahkan ada salah satu anak guru juga yang kemarin kita kedapatan dari data yang kita inventarisir jadi sebenarnya problemnya ini adalah yang kita secara inventarisir persoalannya persoalan kaitan dengan hampir sebagian besar latar belakang keluarga berasal dari keluarga yang memang karena perkecahan antara ibu dan bapak mereka terus yang kedua kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga dimana membebaskan anak-anak keluar malam bergaulnya tidak di jadi itu itu pertama paling pertama yang kedua memang kita juga harus berharap dorongan dari dinas pendidikan nah tadi dalam rapat dengar pendapat dengan dinas pendidikan saya sampaikan anak-anak anak saya kan masih SD begitu pulang di rumah saya tanya setiap kali saya coba tanya di sekolah itu disampaikan tidak sih bahwa apa itu narkoba apa itu bahaya narkoba ada tidak di sekolah pernah di edukasi tentang ini hampir jawabannya tidak ini belum dijadikan hal yang muatan daripada pelajaran di sekolah kenapa lem ini dijual bebas jadi tadi terkonfirmasi sama pihak medis bahwa dan juga dari kepala BNN bahwa di dalam lem itu ada kandungan LSD LSD itu secara bahasa ilmiahnya yang jelas bahwa kandungan LSD ini dari undang-undang 35 undang-undang tentang narkotika itu menjadi narkotika kelas 1 jadi dia sangat berbahaya tadi kenapa masih diperjual belikan bebas karena memang undang-undang 35 dan diperaturan Lera belum menetapkan bahwa lem itu hanya kandungan tetapi lem bukan yang dilarang untuk diperjual belikan tapi karena sudah salah digunakan makanya tadi ada beberapa rekomendasi yang muncul rekomendasi yang pertama kita akan berkoordinasi dengan satuan-satuan lembaga yang dimana misalkan dinas perindak karena kan di perda ini menjelaskan bahwa ada tanggung jawab dunia usaha ada tanggung jawab pelaku usaha dalam upaya pencegahan dan peredaran narkotika psikotrotika dan jarak adektif lainnya ketika kita sudah menetapkan bahwa lem sebagai jarak adektif ada kandungan adektifnya berarti ini harus diinstruksikan di edukasi di sosialisasi DPRD juga akan bersama-sama turun ke masing-masing toko-toko untuk mengedukasi jadi kalau beli harus ada semacam selektif harus diseleksi sudah canggih ya betul mereka bisa lewat jualan online itu bagaimana cara untuk mengantik ya memang keadaan sekarang ini setiap jalur distribusi ataupun jalur pembelian ini banyak sekali akses yang dimiliki oleh masyarakat kita apalagi anak-anak mereka canggih malah bahkan lebih canggih daripada orang tuanya ya apalagi kalau mereka memiliki HP Android tadi disampaikan nah problemnya adalah yang terpenting langkah yang kita lakukan kan ada beberapa tahapan langkah yang terdekat ini kita pastikan bahwa edukasi terhadap lem ini mengandung jad adektif dan centrum berbahaya kepada klasifikasi anak-anak yang sudah masuk kerana penyalahgunaan yang jelas bahwa untuk membatasi dari sisi penjualan online-nya otomatis kan toko yang dituju juga toko tersebut ataupun melalui aplikasi dan lain sebagainya kalau saya sih sebenarnya optimismenya optimismenya ketika jalur atau akses jual beli ini edukasinya di pada vendor ataupun pelaku usaha tersebut setidaknya paling tidak meskipun kalau lewat online mereka akan lihat klasifikasi pembelinya kan bisa ketahuan dan lain sebagainya dengan cara apa? kan biasanya kalau beli itu kita order kan harus ada data dan lain sebagainya yang jelas bawa pintu masuknya kita cegah dulu dari sisi edukasi ke pihak-pihak toko terkait terus juga kondisi fisik mereka batuk mereka jadi anak-anak ini tapi yang yang agak miris menurut saya adalah kan kebetulan ada salah satu anak yang orang tuanya datang ayahnya datang nah anak tersebut sepertinya sudah sangat tidak respect tidak ada hubungan lagi antara anak dan orang tua kalau orang orang ternate bilang itu sebenarnya ada rasa malawang rasa kurang ajar jadi benar-benar sudah memang tidak respect dengan orang tuanya itu perilakunya nah ini pengaruh-pengaruh yang kami lihat secara kadang-kadang kami amat ya makanya kami berpikir ini kalau tidak kita lindungi anak-anak seperti ini mereka salah arah mungkin ya mereka salah arah kita berhasil mereka salah arah karena latas-latar belakang keluarga broken home dan lain sebagainya ini harus kita arahkan dan untuk cara mengarahkan ini harus ada wadah yang pemerintah siapkan yang sesuai amanah peraturan daerah tadi yaitu pusat rehabilitasi medis dan pusat rehabilitasi sosial ya baik luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nela sepertinya waktu juga yang mengisahkan ya sebenarnya banyak hal yang perlu disampaikan oleh Ibu Dewan ini tapi untuk yang terakhir sebelum kita akhiri ya saya ingin mendengar dan juga mungkin sahabat-sahabat di luar juga ingin mendengar closing statement dari Ibu Nela ya anak adalah masa depan kita semua masa depan bergantung kepada anak anak hari ini adalah cermin masa depan bangsa negara dan daerah kita sehingga wajib hukumnya kita harus melindungi anak-anak kita baik itu yang terpenting adalah dari jeratan narkotika dan semua hal-hal kata kuncinya adalah untuk memerangi narkoba psikotropika dan jahat adiktif lainnya ini harus kita berganding tangan mari saya mengajak kepada seluruh masyarakat kota Ternati apalagi provinsi malu putaran memang isu land ini bukan hanya dalam level skala isu lokal tetapi ini sudah menjadi isu nasional tetapi yang terpenting adalah kaitan dengan bagaimana komitmen kita untuk melindungi anak-anak kita karena mereka ini punya masa depan yang sangat panjang yang harus kita selamatkan mungkin itu sekali lagi terima kasih baik terima kasih cukup doku-doku sudah mengundang saya di sini semoga-moga pembahasan hari ini bermanfaat terima kasih pemirsa kalau saya sudah perbincangan kita Ibu Nella Syarif satu DPRB kota Ternati luar biasa dan teman-teman semuanya bisa untuk penonton langsung di Youtube jangan lupa untuk like komen dan subscribe sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih